Kak Fauzan, Kak Fauzan, isi dalam Ka'bah ada apa aja sih? Maka mereka pun yakin dan mereka pun memulai membongkar Ka'bah. Kak Fauzan, Kak Fauzan, apakah Allah itu ada di dalam Ka'bah? Idola, idola, idola kita, Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia. Idola, idola, idola kita, Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlanusahlan, kaya perhaluka dimanapun adik-adikku berada. Mudah-mudahan adik-adikku semua dalam lindungan Allah SWT dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya dalam acara teladan anak soleh. Yaitu sebuah acara yang menceritakan kembali tentang kisah para nabi dan rasul untuk dengan kisahnya dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adikku selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah nih Kak Fauzan telah ditemani di tempat ini oleh adik-adikku dari STIku Banin dan Banat Al-Bahja Pusat. Bagaimana adik-adikku semuanya siap mendengarkan kisah-kisah? Siap! Pada tema hari ini adik-adik Kak Fauzan akan menceritakan tentang peletakan batu Hajar Aswad di tempatnya semula. Dikisahkan nih adik-adik ketika Rasulullah SAW terusia 35 tahun, tepatnya 10 tahun setelah nabi berumah tangga dengan Siti Khadijah, saat itu kota Mekah dilanda hujan yang sangat deras. Sehingga kota Mekah yang berada di lembah gunung-gunung pun menjadi banjir dan merendam rumah suci Allah yaitu Ka'bah Baitullah. Sehingga saat itu batu-batu yang tersusun di Ka'bah pun hanyut dan berantakan di mana-mana. Sehingga salah satu yang hanyut adalah Hajar Aswad yaitu batu hitam yang turun dari sordanya Allah SWT. Nah adik-adikku saat itu juga beberapa saat sebelum kota Mekah mengalami kebanjiran, Ka'bah pernah dilanda musibah yaitu Ka'bah terbakar sehingga batunya pun menjadi rapuh. Maka setelah banjir reda, kaum Quresh sebagai pemimpin kota Mekah ingin merenovasi kembali Ka'bah rumah suci Allah. Tetapi mereka ragu-ragu ketika ingin merenovasinya dan ketika ingin membongkar semua bangunan Ka'bah. Mereka ragu karena ini adalah rumah Tuhan mereka yaitu Allah. Mereka ada sesuatu di dalam hati mereka. Sehingga adik-adik ada seseorang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ia berkata, Wahai tuan-tuan sebetulnya engkau ingin merobohkan Ka'bah apa niatmu? Apakah niatmu ingin memperbaiki dan merenov kembali Ka'bah atau engkau ingin melakukan keburukan terhadap Ka'bah? Sesungguhnya kami kata kaum Quresh ingin merenovasi kembali Ka'bah. Maka mereka pun yakin dan mereka pun memulai membongkar Ka'bah. Setelah mereka ni adik-adik membongkar Ka'bah, ternyata ditemukan di pondasi Ka'bah sebuah surat dari orang-orang terdahulu yang ternyata ni adik-adik di dalam surat tersebut tertulis hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat serta pesan-pesan orang terdahulu untuk orang-orang pada zaman itu. Maka saat itu mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah dan hanya menggunakan harta yang halal dari harta-harta mereka kaum Quresh. Sehingga saat itu Ka'bah pun dibangun. Tetapi Ka'bah yang hingga bentuknya saat ini kita lihat adik-adik yaitu kotak, persegi kotak itu dulunya adalah berbentuk persegi kotak ditambah setengah lingkaran. Yang kalau kita sekarang lihat nih adik-adik, setengah lingkaran itu hanya dibatasi oleh batu kecil dan tempat tersebut disebut dengan Hijir Ismail. Sesungguhnya itu adalah bagian daripada Ka'bah. Tetapi karena kaum Quresh, harta yang halal untuk membangun rumah Allah yang suci kurang, maka mereka pun hanya membangun Ka'bah seperti yang kita lihat saat ini yaitu berbentuk kubus. Adik-adikku, saat itu kaum Quresh pun bersama-sama dengan Rasulullah SAW yang belum diutus menjadi Nabi dan Rasul membangun dan memperbaiki Ka'bah. Tetapi adik-adikku, ketika mereka selesai merenovasi bangunan Ka'bah, mereka pun berembuk dan musyawarah. Kira-kira siapa yang berhak dari kabilah-kabilah Arab kaum Quresh yang berhak meletakkan batu Hajar Aswat dari tempat hanyutnya ke tempat aslinya di dalam Ka'bah. Maka mereka pun ribut. Bahkan dikatakan dalam sejarah mereka berembuk dan bahkan mereka hampir-hampir saja berperang di antara para kubilah. Karena mereka yakin, kubilah yang menjadi peletak batu Hajar Aswat namanya akan disebut-sebut dalam sejarah. Mereka bangga dan mereka ingin kaum mereka lah yang meletakkan kembali Hajar Aswat ke tempat semulanya. Maka mereka menunggu memutuskan selama empat hari sehingga saat itu ada seorang tua berkata, Wahai kaum Quresh, sesungguhnya kalian jangan bingung bagaimana jika kita serahkan permasalahan kita ini kepada orang yang besok pagi subuh pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka kita serahkan kepada dia sehingga ia dapat memecahkan masalah daripada kita. Nah, adik-adikku kira-kira siapa ya yang akhirnya masuk ke dalam Masjidil Haram dan menjadi seorang hakim dalam peletakan batu Hajar Aswat? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fawzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangka di Anak Soleh. Seladan Nabi Muhammad. Selamat datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 nah adik-adikku disamping makam Ibrahim yaitu tempat tijakan Nabi Ibrahim alaihi salam terdapat biir zam zam yaitu sebuah sumur yang airnya disebut air zam zam mengapa disebut air zam zam karena saat itu Siti Hajar mengatakan ilzam ilzam yaitu wahai air kumpullah kumpullah sehingga dinamakan hingga saat ini dengan nama air zam zam air zam zam ini adik-adik adalah termasuk daripada air yang paling afdol di dunia dan akhirat ya dikatakan oleh para ulama wa afdolul miyahima ungat nabak bayna asabi in nabi il muttaba bahwasannya air yang paling afdol adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disitu ada air zam zam yaitu air yang paling afdol dan paling utama yang kedua fal kawthari dan yang ketiga adalah air telaga kawthar kemudian dilanjut dengan air sungai Nil yang ada di Mesir kemudian air sungai-sungai di seluruh dunia nah adik-adikku air zam zam dikatakan barang siapa yang meminum air zam zam dan merasa tidak enak dengan rasa air zam zam maka mungkin kata nabi ia telah disusupi oleh pada sifat-sifat munafik adik-adik suka gak nih air zam zam suka setelah itu daripada bagian ka'bah adalah batas toa sesungguhnya orang-orang yang datang ke kota Mekah melakukan omroh atau haji mereka pun akan melakukan mengelilingi ka'bah melawan arah jarum jam sehingga mereka menghadapkan daripada lutut sebelah kirinya bahu sebelah kirinya menghadap ke dinding ka'bah sehingga mereka memutarkan ka'bah memutari ka'bah sebanyak tujuh kali ketika melakukan tor nah adik-adikku mudah-mudahan kita semuanya dapat menuju kota Mekah dan kota Madinah amin ya rabbal amin nah adik-adikku setelah saat itu baginda Rasulullah s.a.w. menjadi hakim dalam peletakan batu hajar aswat Rasulullah pun pulang saat itu Nabi berusia 35 tahun ketika Nabi pulang ke rumahnya Nabi telah menemukan bahwasannya istrinya Siti Khadijah telah melahirkan putri tercinta yaitu Siti Fatimah Tazahra maka Siti Fatimah lahir ketika Rasulullah berusia 35 tahun nah kira-kira adik-adikku bagaimana ya selanjutnya kisah baginda Nabi ketika beliau berusia 40 tahun dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul sehingga bagaimana selanjutnya dakwah Rasulullah S.A.W. baik secara sembunyi sembunyi atau terang-terangan sebelum habib lanjut Kak Fauzan mau tanya ada yang ingin bertanya adik-adikku semuanya Kak Fauzan bentuknya batu hajar aswat kayak gimana sih nah adik-adikku batu hajar aswat bentuknya dulu adalah bunda tetapi saat ini batu hajar aswat telah mengalami keretakan sehingga jika adik-adik lihat di tempat di pojok Kak Bas itu terdapat satu lubang yang sangat besar dihiasi dengan aluminium semacam tembaga dan cairan perah dan di tengahnya ada kaca yang di dalamnya barulah kalian akan melihat beberapa pecahan tujuh potongan daripada batu hajar aswat maka itulah nih adik-adik daripada bentuk batu hajar aswat nah silahkan dari Banat ada yang ingin bertanya lagi Kak Fauzan Kak Fauzan isi dalam Ka'bah ada apa aja sih baik adik-adikku di dalam Ka'bah dulu berisi dengan berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh kaum Arab Jahiliyah bahkan dikatakan di sekitar Ka'bah nih adik-adik terdapat 360 berhala berhala itu ada yang terbuat dari besi ada yang terbuat dari kayu bahkan ada yang terbuat dari adonan roti yang mana artinya jika dalam setahun 360 hari maka artinya setiap hari mereka menyembah satu berhala dan mereka pun menyekutukan Allah sebagai pemilik Ka'bah maka adik-adik ketika Islam muncul Rasulullah s.a.w. pun merobohkan semua berhala-berhala baik yang ada di sekitar Ka'bah ataupun yang berada di dalam Ka'bah sehingga saat ini Ka'bah sudah kosong daripada patung-patung dan berhala jika kalian masuk ke dalam Ka'bah maka kalian akan temukan tiga tiang berdiri terbuat dari kayu dan di atasnya terdapat lentera-lentera yang berisikan minyak-minyak kasturi dan minyak misik yang menjadikan harum ruangan di dalam Ka'bah selain itu tidak ada apa-apa lagi di dalam Ka'bah bahkan adik-adik kalau nanti adik-adik ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam Ka'bah adik-adik boleh sholat menghadap arah apapun karena adik-adik berada di dalam Ka'bah jadi misal ini Ka'bah adik-adik adik-adik mau sholat ngadap sana sholatnya sah ngadap sini sholatnya juga sah ngadap depan juga sholatnya sah mengapa? karena adik-adik berada di dalam Ka'bah Kak Fauzan Kak Fauzan apakah Allah itu ada di dalam Ka'bah? Kak Fauzan tanya apakah Allah di dalam Ka'bah adik-adik? iya tidak kita umat islam sholat menghadap Ka'bah kita umat islam tidak sholat menyembah Ka'bah sesungguhnya kita menghadap Ka'bah dan kita tidak menyembah Ka'bah karena kita hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita bahkan Sayyidina Umar kalau korallah wajah ketika beliau toaf dan sampai di akhir toafnya di tempat Batu Hajar Aswad Sayyidina Umar mengatakan dan berbicara kepada Batu Hajar Aswad wahai Batu Hajar Aswad seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu maka aku Umar tidak akan menciummu hai Batu Hajar Aswad maka saat itu Sayyidina Umar pun langsung mencium Batu Hajar Aswad karena melihat Nabi telah mencium juga Batu Hajar Aswad nah adik-adikku tak terasa sudah 1x30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya insya Allah jangan khawatir adik-adik insya Allah ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya pada jam dan acara yang sama masih di Radan Anak Soleh aku bangga Anak Soleh Salalah Nabi Muhammad Salalah Idola 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 kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Idola 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 kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Idola 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 kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Idola 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 kita Muhammad 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 Rodul Muria Dola 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 Vet еро Dola essence pagi Terima kasih.